Halo guys yo lama gak lama banget ya dua bulan lebih ya tiga bulan kalau bagus intinya sekarang gua udah bisa aktif lagi ya kebetulan dulu karena gua tuh ada beberapa kendala ya jadi Wifi udah dicabut di rumah dan gue enggak ada akses koneksi lagi jadi mau ke kamu gua memilih istirahat biasanya ya dan selama gua ini gua masih pantau YouTube gua banyak yang komen minta tutorial gitu padahal ini sebenarnya tutorialnya tutorialnya udah ada di ini juga coy di tutorial yang lain tapi mungkin nggak kelihatan karena beda judul guys jadi gua sekarang yowes kalau kalian request kalian bisa masukin komentar-komentar paling cepet nanti tutorial kalau gua bisa buat gue buat ini ya guys ya dan sekarang gua bakal buatin tutorial auto gilded iron guys ya singkat aja guys kita nggak usah lama-lama Oke sekarang kita bakal ke topik lagi jadi kita bakal ngebuat tutorial cara ngebuat si gilded iron ini guys ya gilded iron ini cara buatnya sih bunda guys ya cuma agak belibet aja dan juga ini bukan auto sih sebenarnya autonya sih auto buatnya doang tapi bukan otomatis ya seperti yang kalian tahu kita bisa disini butuh gold gold sama iron ya kita butuh dua bahan ini kalau kalian udah punya auto apa sih namanya auto auto apa sih namanya itu coho autodash ya udah punya autodash kalian tinggal konekin aja C sekalian kesini terus golnya masuk ke sini otomatis itu kalian udah punya auto gilded ya tapi disini gua bakal jelasin aja jadi intinya 2 C sini tuh adalah tempat untuk memasukkan bahan yang ini itu buat eh hancur coy yang sebelah kiri ini tuh eh wadam ini gabung guys yang kiri itu buat nyimpan iron dan sini nyimpan gold gas Kenapa gua nggak gabung karena menurut gua kalau ngegabungin ini berdua itu nanti bakal bentrok dan bisa stak jadi nggak ngalir isinya guys ya jadi gua buat bisa dan di sini adalah tempat keluarnya guys by the way di sini kita bakal butuh beberapa bahan guys seperti di Autodash ya enggak usah banyak-banyak ini cuma tutorial dan disini kalian butuh gold ingot masing-masing per satu tingkatan gitu kayak adalah 4 6 8 10 ampe 24 dan juga butuh satu bilateron terus di sini kita bakal butuh elektris meltry terserah level berapa semakin tinggi levelnya semakin kenceng juga guys terus di sini kita butuh elektrik ingot factory ingat ini kegunaannya berbeda sama sih cuma berbeda ya ya berbeda pokoknya terus di sini kita bakal pakai Avenged cargo note ya Kenapa karena kalau kita pakai yang cargo note biasa itu bakal butuh banyak mesinnya dan menurut gua sih lebih hemat pakai Avenged jadi kalian buat Avenged dulu gue yakin sih yang pengen buat auto-guilded itu pasti udah kaya guys jadi buat Avenged kayaknya enggak berat deh terus di sini kita bakal butuh lima cargo note input satu konektor dan juga satu kargo manajer ya kalian butuh dua konektor kalau kalian punya cargo manajer guys ya kalau kalian masih punya channel kosong terutama kalau pakai Avenged cargo itu kalian hemat channel ya enggak kayak cargo note output biasa itu boros channel karena kita itu masih satu mesin yang cuma bisa 15 channel 14 ya yowes disini kita udah punya banyak kita bakal ambil dulu guys kita susun ke ini guys salah sisanya harusnya itu di atas guys ya tapi nggak papa guys kita pindahin aja terus simpan sini dan disini kita simpan bawah nih ini penting karena kita mau setup guys yuk jadi pertama kita bakal letakin dulu ini adalah energi kita ya kalian konekin aja nanti terserah bagaimana intinya kayak gini penghasil energi disini kalian simpan disini crucible nya guys ya crucible apa sih electric incubator guys ya ya hampir sama sama crucible btw disini aku bakal ubah jadi mode survival mode guys ya terus disini kita bakal ah nyiapin cargo nya guys ya untuk mengkoneksikan mesinnya guys yuk udah nyala udah juga online berikutnya kita bakal ngasih masing-masing satu input disini guys terus ini dua kita pasang disini dan disini adalah outputnya guys simpan output sebelah sini adalah input guys Oke mantap terus kita kasih output output satu sini nah modelnya kayak gini simpel kali guys ya kayak ini kayak apa guys jangan coba oke pertama kita bakal masukin bahannya disini dulu guys masing-masing masukin bahan terus disini kita bakal ambil tiga guys ya tiga bahan dulu kita ambil sini kita ambil satu bahan aja terus kita rentangin guys biar nanti Ron Robin nya bekerja guys ya Ron Robin bodenya bekerja guys oke kayak gini mantap sih yuk nah disini kita bakal pakai channel dua aja terus kita blacklist dan juga smart feeling ya biar nggak bengkak guys jadi ngisinya cuma satu stack lebih dari satu stack ini nggak bakal pindah guys ya yuk gua jelasin lagi manfaat smart feeling terus ini nggak usah Ron Robin mode karena disini cuma butuh satu doang ya Nah kalau yang ini tuh kita harus blacklist smart feeling mode dan juga kita aktifin Ron Robin modenya guys ya Kenapa penting guys ya harus diaktifin ya karena nanti bakal kebagi rata ya 123 harus kebagi rata ini masing-masing dapat goldas jadi pertama kita bakal mati dulu koneksinya guys kita jangan konekin dulu guys kita jangan konekin dulu lihat aja nih nanti bakal otomatis terisi ya di sini kita bakal masukin bahannya dulu guys kita masukin satu goldas channel dua ini juga satu goldas satu goldas channel dua juga ini juga satu goldas channel dua Oke gua bakal jelasin ya btw disini kita pindahin ke channel dua dan blacklist aja guys terus kayaknya smart feeling mode aman robin ga usah guys ya kan ini tuh bakal terputar terus sampai selesai ya jadi aman aja nggak bakal biar gak stuck ya jadi kita bakal channel dua dan blacklist Oke channel dua dan blacklist Oke mantap sih nah disini kita bakal masukin yang 4 karat 6 8 10 12 14 16 18 kita masukin semuanya aja enggak 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 salah guys salah wadah salah guys disini itu cuma satu ya cuma satu cuma goldas doang ya lupa 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 guys cuma goldas doang terus disini nah disini kita masukin semuanya guys sorry kita masukin semuanya semuanya Oke udah mantap terus disini kita masukin semuanya juga guys 20 22 24 dan kita masukin iron das juga guys ya Oke kita pakai channel dua channel dua channel dua oke mantap terus disini kita masukin gilded ironnya guys ya nanti gilirannya bakal menuju ke sini dan jadilah gilded iron kalian oke oke btw disini gua belum nyalain kita bakal coba nyalain guys kalian lihat nih guys ya ini gua bagi rata guys ya enggak rata sih cuman nanti bakal ke sortirnya masing-masing guys detet-detet oke dapet 1 dapet 1 dapet 1 dapet 1 tuh kan ya semuanya bakal lari kesini sih cuma sektor doang ya intinya ini bakal kita kebagi rata guys ya nah ini tuh udah bekerja dengan baik guys ya itu gold ingot empat karatnya bakal menuju ke sini guys ya kita lihat aja nanti apakah jadi gilded iron kalau jadi gilded iron berarti udah bekerja dengan baik btw disini aku mau tambahin dulu deh ya kita masukin sedikit aja karena kalau langsung masukin satu stak ini tuh bakal langsung masuk ke mesinnya satu stak gitu guys Nah kalau kayak kita bisa-bisa kayak gini dia ngambilnya cuma satu biji doang gitu kalau contohnya disini 69 ya maksudnya langsung sembilan gitu ya Oke disini gue masih lihat masih stak di empat karat guys masih bekerja keras guys ya ini bakal numpuk bentar bentar-bentar guys ya Oh disini kayaknya kita kasih Smart feeling mode ya karena jangan sampai nanti apa ya gold ingot empat karat yang disini tuh udah numpuk guys ya udah numpuk jadi kalau empat karat bakal ke buat disini jangan sampai udah numpuk malah lari kesini semua guys kalau kita batasin kayak gini nanti disini kalau udah numpuk disini udah 64 satu stak dia bakal ngumpul disini enggak bakal pindah guys tapi kalau kalian gak aktif Smart feeling mode dia bakal pindah coya terus seperti yang kalian lihat disini tuh masih jalan terus guys gue lihat oh udah udah ada guys udah ada gilded iron guys ya ini masih bekerja memproses antara gilded iron atau apa nih atau goling go 24 karat diproses lagi tunggu aja nanti bakal jadi gilded iron ya kan ya guys guys jadi tutorial untuk gilded area nya kayak gini aja coi ya soalnya udah ini udah lengkap banget rupa cara proses pembuatannya untuk improvisasi ya itu aja sih dari gua nanti lu tinggal connecting ya ya biasanya kan autodash itu kan ada namanya auto-sorting yang gua udah buat tutorialnya guys kalian itu gimana caranya kayak ngebuatin autodash kalian biasanya sih ya kayak gua ya guys ya gua tuh pasti ngebuat satu autodash yang sangat gede gitu ya suatu autodash yang sangat gede terus nanti autodash itu tuh bakal kerja terus udah ada auto karbon apa sih namanya dari itu Slimy eh flusy apa sih namanya gua sih nggak ada gua nggak ada pluginnya karena gua pakai plugin yang umum ya jadi nanti gua bakal tetap pakai kelp sebagai bahan bakar itu enak banget auto cobblestone itu enak banget jadi udah ada kalian tinggal buatin satu mesin sendiri khusus gilded iron bisa guys bisa iya sih tergantung dari kalian aja sih kalau gue nanti lihat aja konten survival ya moga aja jalan terus jadi gue bisa tetap berkarya ya ya dasnya habis guys jadi nggak jalan guys untuk tutorial kali ini mudah banget ya singkat jelas padat ini cuma tutorial singkat guys untuk kalian yang nanya-nanya kalau kalian mau buat tutorial lain silahkan komen di bawah guys ya untuk khusus video ini yang komen pertama minta tutorial selama tutorial juga tahu tutorial mudah atau susah kalau gue tahu gue bakal buatin untuk komentar pertama guys ya ya guys kalau gitu thank you very much yang udah nonton ya udah guys buat kalian yang merasa bermanfaat video gua pengen gua semangat tetap upload kontennya karena gua sambil ketiga juga guys jadi nggak terlalu nggak bisa upload setiap hari tapi gua usahain upload ya kalian bisa bantu channel ini dengan cara tekan tombol like share juga video ini ke temen-temen kalian yang cinta main kerap ya terutama selain fun ya biar mereka mampir ke channel gua subscribe channel channel gua dan juga bisa membuat channel ini lebih berkembang guys ya ya guys kalau gitu guys see you next time guys bye